Intro Shalom, shalom selamat pagi Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit Untuk mengawali bacaan renungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan Karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami hingga saat ini Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dan terima kasih untuk nafas kehidupan Dan biarlah ya Tuhan, hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami, kami mau belajar firman Tuhan tolong berikan pengertian bagi kami semua melalui roh kudusmu yang suci Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, amin Judul renungan pagi kita hari ini, Sabtu 8 Januari 2022 adalah Alkitab bersaksi tentang Allah Dan ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu Buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran Kristus, guru atau para guru Consults to Teachers halaman 389 Kata-kata Allah yang hidup adalah yang tertinggi dari semua pendidikan Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab Penciptaan dan kekristenan memiliki satu Tuhan Tuhan dinyatakan di alam dan Tuhan diungkapkan di dalam firmannya Dalam sinar yang jelas cahaya bersinar dari halaman suci menunjukkan kepada kita Allah yang hidup Seperti yang digambarkan dalam hukum pemerintahannya Dalam penciptaan dunia di surga yang telah dihiasinya Kuasanya harus diakui sebagai satu-satunya cara untuk menebus dunia dari tahyul Yang merendahkan martabat yang begitu menghina Tuhan dan manusia Ketika Alkitab dijadikan pembimbing dan penasihat Itu memberikan pengaruh yang memuliakan atas pikiran Pelajarannya lebih daripada yang lain akan memurnikan dan meningkatkan Itu akan mengembangkan pikiran pelajar yang jujur Memberinya dorongan baru dan kekuatan segar Ini akan memberikan efisiensi yang lebih besar Pada kesanggupan dengan membawa mereka berhubungan dengan kebenaran yang agung Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa Cara terbaik dan paling ampuh untuk memurnikan dan memperkuat kecerdasan Dalam firman Allah kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar-dasar bumi Dan yang membentangkan langit Dalam firman Allah pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan para bapak terdahulu dan para nabi Dan mendengarkan suara yang kekal sewaktu dia berbicara dengan manusia Sedaraku Alkitab adalah buku yang sangat bernilai karena berisi ajaran tentang Kristus Yesus Marilah kita jadikan hidup kita bernilai dengan mempelajari setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab Dan kita hidupkan firman itu dengan menjadi berkat untuk sesama kita Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk pelajaran renungan pagi hari ini Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu melalui firmanmu dalam Alkitab Ajari kami hari ini ya Tuhan untuk hidup lebih setia lagi padamu Memberkati kami hari ini Tuhan Kami serahkan semua rencana kami hari ini ke dalam tanganmu Dan biarlah Tuhan akan berkehendak dalam kehidupan kami di hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini Amin Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini Dan jangan lupa untuk share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami Instagram dan Facebook kami at Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa besok pagi Sampai jumpa besok pagi